Saya menikapi terhadap SKB 3 Menteri tentang pakaian seragam di sekolah negeri. Saya menikapi ini karena berkaitan dengan dapil saya, di mana kejadiannya adalah di SMK 2 Kota Padang. Ada miskomunikasi antara wali murid dengan wakil kepala sekolah. Persoalan pakaian, persoalan itu sudah diselesaikan berkaitan dengan seragam sekolah. Ternyata saya lihat Menteri Pendidikan tidak secara bijak dalam menikapi kejadian. Satu di antara satuan pendidikan yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat dan malah nasional. SKB 3 Menteri ini diperuntukkan bukan hanya bagi sekolah yang bersangkutan, tetapi untuk sekolah-sekolah negeri di manapun berada di Indonesia ini, baik tingkat SD, SMP, dan SMA. Tuntutannya adalah tentang persoalan bagaimana menikapi antarumat beragama. Jangan melakukan pemaksaan terhadap agama yang berbeda. Saya samyakna wakakna menyikuti dan diikuti oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Oleh karena itu, ternyata SKB 3 Menteri sangat berlebihan dalam menikapi kejadian yang hanya satu dari sekian banyak sekolah. Oleh karena itu, saya memandang bahwa SKB ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 di mana negara memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional di mana tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa. Ternyata, saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti terhadap SKB ini sangat-sangat diluar dari pri kemanusiaan menurut emad saya. Harusnya setiap kebijakan yang akan dilukarkan harus merulut patuh dan taat kepada Undang-Undang yang lebih tinggi sebagaimana saya katakan tadi. Berikutnya adalah, juga harus memahami tentang kearifan lokal. Ternyata, Menteri Pendidikan dan juga ikut serta dalam menetangan ini, Menteri Agama beserta Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.